Di video kali ini kita akan membahas 2 clip on mic yang benar-benar rame dipakai banyak orang Dimana 2 clip on ini punya harga yang gak terlalu jauh beda Ya ada Saramonic Blink 500 dan juga ada Boya WM8K2 Pro Kayak gimana pembahasannya, kualitas mic mana yang paling bagus, tetap di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng saya Jaki disini, tapi sekarang di episode ini kita gak sendiri Karena disini ada Arief, selaku Arief itu videographer ya Jatuhnya video ya, videographer banyaknya di wedding atau di wedding baru 2 tahun ini Berarti udah berapa lama? Jasa video buka? 7 lah, 7 tahun Alhamdulillah, nanti lagi tutup Sudah pak Kita disini bakal membahas 2 alat yang dibandingin range harga Hampir mirip-mirip, cuma memang ada yang lebih mahal Ntar kita tulisin keterangan harga update-nya berapa Yang pertama itu ada Mic Boya WM8K2 Pro Yang kedua itu Saramonic B500 Blink 500 Nah langsung aja kita bahas Disini kita bongkar dulu yang didalamnya ada apa aja ya Dari Saramonic biar Arief, karena Arief yang pake Saramonic Kalau saya prefer banyak pake Boya Kita mulai ngejelasinnya Isi Saramonic dulu deh, di sana Saramonic itu dapetnya apa aja sih? Ada ini, Transmitternya 2 Transmitternya 2 ya, ini Transmitter 2 Kalau yang Arief beli Transmitter 2 ya? Sama, apa namanya? Itunya 1 Reciver Reciver Recivernya 1 Kabelnya dapet apa aja ya kabel? Kabelnya Ada 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 Cessan 2 Cessan 2 Cessan ini Sudah itu Transmitter Cessannya 2 Terus ini Bentuk Oh kabelnya ada 2 ya Kebetulan kita juga disini udah ngegantung di kameranya yang TRS ke TRS Yang ini? Ini buat apa? Yos Oh TRRS TRRS Jadi dapet 2 kabel ya, kalau pembelian Saramonic B500 B2 ya, lihat ya B2 nya itu dapet receiver 2 Eh, Transmitternya 2 Receivernya 1 Dan kabelnya enaknya ini Temen-temen bisa lihat disini dapet 2 Kalau yang ini yang ada di meja ini TRRS ke TRS Jadi bisa ke HP Mungkin di laptop juga kayaknya mungkin bisa deh kalau TRRS Jadi penggunanya lebih Lebih banyaknya Bisa untuk vlog Kayak gitu ya Dari bentuknya juga kecil Nah, itu dari bahannya Plastik ya Plastik biasa, umum Jadi harus agak hati-hati juga Tapi dapet pouch juga ya Pouch? Kita dapet pouch Di saat pembelian dapet pouch Tapi Ini bener-bener plastik Bahannya dan Kelebihannya juga ada mic internal Nanti kita coba Kualitas mic internalnya kayak gimana Sekarang kita isinya dulu Sekarang Boya OM8K Pro Kita coba buka Disini ada keterangannya ya Kita dapet clip-on 2 Sama Saramonic juga beli clip-onnya 2 Stereo 3.5 nya sama Saramonic juga ada Cuman di Boya itu bukan TRRS ke TRS Tapi ada colokannya itu Disini adanya XLR Jadi kalau gak salah emang Penggunaan XLR itu Untuk audio profesional Udah banyaknya pernah gak pake XLR ya Jadi untuk recording jadi yang kayak gini nih Teman-teman kalian lihat langsung colokannya kayak gini Bener-bener kayak gini itu udah Biasanya audio recording udah pake XLR Udah itu Oh Windscreen dapet berapa? Dapet 2 Dapet 2 Kalau blink dapet 2 Kalau Boya itu dapet 4 Cuman saya juga 1 Udah hilang Udah sih paling gak mau Nah bedanya Beda paling ketara banget Ini baterai gak ada baterai internal WM8K2 Pro Kalau blink itu Baterainya udah internal Jadi di charge Kalau ini kita harus ngeluarin modal lagi Untuk tiap syuting itu Bener-bener pake Baterai Nah kita langsung bahas kekurangan dan kelebihannya Jadi Kelemahannya ini baterai Bisa disebut kelemahan dan kelebihan mungkin ya Baterai eksternal itu Kenapa saya dulu memilih Boya Ini kita simpan di bawah dulu Gak disponsorin juga Kenapa saya memilih Boya Karena alasannya juga Karena memakai baterai eksternal Dimana Kalau misalnya baterai internal itu Risk kan Kalau misalnya ada masalah di baterai Kalau gak Tiba-tiba lagi Lagi syuting tiba-tiba mati Itu jadi masalah juga Cuman Tadi kita juga udah coba syuting Saramonic Ternyata Saramonic ini Walaupun sambil di charge Mereka bisa Bisa nyala Itu kelebihan banget sih Yang saya gak pernah tau Gak pernah dibahas juga Ini kita udah coba Receivernya Sambil di charge juga jalan Transmiternya ini sambil di charge Juga bisa jalan Itu kelebihan banget sih Kalau kata saya Walaupun gak mungkin kan Klien suruh bawa nenteng-nenteng powerbank Tapi Powerbanknya sebesar itu Iya ya Ukurannya Ukurannya emang WM8 Pro ini Boya disebut Ukurannya boros banget Untuk kalau dibandingin sama Blink ya Kalau dibandingin Saramonic Ini boros banget Dan ukurannya itu gak friendly Kalau ini sih lebih enak ya Ukurannya kecil Klien juga gak bakal ribet Kalau main di jepit Atau disakuin pun bisa Dari ukuran sih Saya juga lebih ngeceng Ke Saramonic ini Nah kita langsung aja Bakal ngetes Ke outdoor Jarak dan kualitas Langsung Cus Nah sekarang kita lagi nyobain Clip on Dua-duanya clip on Tapi kita coba dulu yang Boya Yang Boya WM8 Jaraknya Jarak amannya itu segimana ya Kita gak pakai windscreen disini Gara gak tau kualitas Tanpa windscreennya itu bakal kayak gimana Masih jelas Masih aman Masih 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 Putus 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 Nah kita coba jaraknya belokan yang agak jauh Gak jauh dulu Sekarang gimana Suaranya aman atau enggak Kita bakal Nah ini percobaan yang ketiga Sambil di charge coba di savernya Cuman tadi kayaknya ada isu dari baterainya mati Dan biar menenangkan yang punya juga Biar nggak salah beli Semoga yang ketiga juga jaraknya bisa Menempuh minimal sama kayak boyaknya Oh baterai Aman Oke Kita coba dulu lagi Ada Oh baterainya Udah putus Kalau bener-bener Aman Putus-putus Masih ada Putus-putus Nah tadi kita udah nyobain ya Walaupun saya yang infram Cuman kita udah bener-bener nyobain jarak Jarak sendiri ternyata di Saramonic Blink 500 Kita nggak tau kalau nggak salah sama Jarak yang di manual book itu sama Hampir 50 Di atas 50 meter Cuman yang tadi kejadian ternyata pas kita coba itu jarak masih aman boyak ya Boyak bener-bener Cuman untuk workflow juga sebenernya jarak Clip-on dengan receiver bisa jauh juga Untuk workflow kepake nggak kepake ya Kepake sih kalau kayak Contoh kayak Prank Prank ya Kayak bikin prank Tapi udah prank juga nggak masih Iya Sebenernya jarak juga Ini kayak Metric Adventure Dia loncat gitu Oh iya mungkin kalau misalnya Masa workflow-workflow yang jauh kayak adventure Kayak gitu masih mungkin Dan kalau Sebenernya kalau misalnya kita pake lensa-lensa tele Itu masih aman Tapi kayaknya sih kalau nggak ada penghalang Kalo tadi kan Kerasa pas belok banget ya Pas beloknya udah habis Pas belok udah habis Walaupun udah putus-putus ya Kalau blink Kalau Saramonic udah kerasa putus-putus Sebenernya workflow juga kerasa banget sih bedanya Di saat kita pake tele juga sebenernya blink pun masih aman Blink memang Saramonic pun masih aman Di saat kita pake penggunaan tele Tapi ini kan karena Kita ngebandingin produk Jadi kita harus tau Dari perbandingan jarak yang paling baik itu Mik mana Grip on mana Ternyata Boya disini punya keunggulan disana Cuman untuk Bener-bener saya sih nyaranin Saramonic ini Kalau untuk yang standar flow Dan kita pekerjaan nggak repot banget gitu Menuntutnya santai Bisa ngecas Bisa apa Karena Gampang banget sih Ergonomis banget gitu Ini bisa main jepit dimana aja Bisa tanpa kabel Oh iya bisa tanpa kabel Cek Cek Nah Yang juga masih masuk Bisa ditempel Misalnya ini kita coba ini Kita nggak pake clip-on dua-duanya Jadi Gimana Bapak? Apa kabar? Gak usah Oh ya gini aja Kalau nggak kayak wawancara-wawancara dimana kan ini cuma dua Satu mic Kita jadi bisa Ngasih jarak kayak gimana juga Gimana Bapak? Apa kabar? Tapi kelihatan di visualnya jelek ya Iya Makanya Lebih baik disini pegang kayak gini Sebenernya enaknya itu sih Saramonic Bener-bener Saya pun walaupun pake Boya Bener-bener direkomendasiin Ntar dicolok dulu Kameramen kita Komplein Karena suaranya naik turun Nah Kalau Saya juga nyaranin banget Ini bukan jadi malah Karena jaraknya sedikit Udah itu baterai internal Itu malahan jadi kelebihan dan kekurangan malahannya Justru mungkin ini Diciptakan di Tahun-tahun ini Iya Mungkin bakal si Saramonic bakal memperbaru itu Dan malah hebat juga Saya nggak nyangka Walaupun lagi di cas Ini masih bisa berguna Biasanya baterai-baterai internal Untuk elektronik apapun Kadang Ada masalah ya Ini di cas hijau Tuh Di cas itu hijau nyala Balik lagi Balik lagi Gimana cara teman-teman makanya Workflow kitanya kayak gimana Mau pake barang merah apapun Harga berapapun Kalau kita bisa manfaatinnya dengan benar Aman banget Apalagi mic-mic kayak gini Kita pake sound recording lagi ya Misah nggak di kamera kayak sekarang Itu malahan kualitas Bisa lebih bagus lagi keluarnya Karena kita bisa setting audio bener-bener gitu Di sound recordingnya Itu aja sih yang mau dibahas Cuman Boya juga rekomendasi Teman-teman kalau misalnya mau beli dengan harga Di bawah 3 juta Tapi yang bener-bener Mungkin kebutuhan atau workflow Teman-teman sama kayak saya Lebih banyak dokumenter Dan misalnya wawancaranya wawancara panjang Saya menyarankan untuk Boya Tapi kalau misalnya Dari Ngejar syuting santai Apalagi untuk vlog yang kita bisa Tadi juga kita kumpul Jam berapa Mulai syuting jam berapa Itu kan lebih banyak nongkrongnya Bisa kayak gitu sebenernya Tapi di review ini kuatnya 2 jam Kuatnya 2 jam Cuman belum tau nyampe Nah Kalau misalnya 2 jam Itu udah lebih dari cukup banget Kalau kata Jeki Ini udah recommended banget Cuman Yang rada repot Kalau misalnya 1 hari Kita 2 narasumber Nah kayak gitu ya Yang rada repotnya Karena Kelebihannya bisa di Pas Kalau misalnya kita gak ada waktu Atau apa Itu rada repot juga Tapi Keuntungannya itu Ternyata bisa di cas Sambil dipakai pun bisa Nanti kita bahas Hasil Suaranya Bakal kayak gimana Tapi kita Tutup dulu Sekarang Nanti kita langsung Bahas ke kesimpulan Nah sekarang Kita nyoba Saramonic Di pinggir jalan Gak tau kualitasnya Bakal kayak gimana Jadi temen-temen Bisa Bisa nilai sendiri Kualitas tanpa Windscreen ini ya Nah sekarang Udah pake Windscreen Ini masih Saramonic B500 Atau Blink 500 Ini kita udah pake Windscreen Tapi keadaannya di pinggir jalan Temen-temen bisa nilai sendiri Kualitasnya kayak gimana Nah sekarang Kita coba pake Boya WM8 Ini Keadaan Di pinggir jalan Sama Tapi kita gak pake Windscreen Windscreen nya Kita belum pasang Sekarang udah pake Windscreen Temen-temen Pokoknya Saya juga belum liat Nanti kita liat lagi Hasilnya kayak gimana Tadi kita udah sempet denger Ya udah sempet Dengar review ya Hasil tadi kita Waktu di outdoor Tadi kayak gimana Ternyata Kalau dari Bentabat saya sendiri Si Saramonic itu Sensitive nya Lebih sensitif Dari Dari Boya Saya bilang Kelebihannya lebih sensitif Dari Boya Tapi yang jadi Kelemahan Saramonic Pas di saat outdoor Tadi yang di pinggir jalan Saramonic Ambience Background Ambience jalan itu Gak bisa kepecah Bener-bener Dengan di saat saya lagi ngomong Itu ngebaur Beda dengan Boya Di saat saya ngomong Walaupun pake windscreen Atau enggak Itu bener-bener ke Background itu Lebih keredang Dengan omongan saya Lebih jelas Kalau Saramonic Lebih sensitif Tapi sayangnya Gak bisa mecah Antara background Dengan orang yang ngomong Kalau dari Arief sendiri Kayak gimana Tadi udah gak dengerin dong Iya sih Samba Kalau pake Saramonic Dinaikin dikit Juga udah beda Sensitive-nya Oh sensitive-nya Udah gak rupisan ya Antara Jadi Tuk-tuk-tuk Kan Kalau Boya Mungkin agak jauh Perbedaannya Per step-nya Satu step Satu step Ini mah Udah sangat jauh banget Dalam 100% Langsung naik 25% Jadi Untuk penggunaan Lebih manual Lebih enak Boya Karena bisa di kamera Kan langsung Beda Kalau misalnya Kita pake sound Recording Kita bisa atur Gain lagi Sebenernya Tapi kalau Ini secara langsung ke kamera Walaupun kamera Bisa setting volume Kerasa jauh banget ya Pas disaat naik Turunin volume Itu juga Pendangan saya Dengan Arief Disini Jadi Buat temen-temen Mungkin kalau misalnya Ada yang ngerasa Nggak atau apa Bisa langsung aja Tulis di kolom komentar Ini bener-bener Subjektif Dari kita berdua Kita juga Nggak di branding Dua-duanya Kita beli masing-masing Cuma Arief pake Saramonik Jangan juga pake Boya Disini Kalau mau branding Boleh? Kalau mau nge-branding Boleh Tapi Pasti Saran satu Naikin dulu Subscriber Makanya Temen-temen Jangan lupa Sharing juga Video-video Channel ini Ke Temen-temen yang lain Biar kita belajarnya Kita juga disini Masih belajarnya Karena di bagian Dunia media Kayak foto Atau video itu Belajarnya itu Nggak pernah berhenti Update terus Teknologi Mau bener-bener update terus Nah Sekian Pembahasan di channel Zaki Zulfikar Foto & Video Kalau misalnya Mau kepo Tentang Arief Kayak gimana Ntar kita tampilin IG-nya Mungkin di kanan Di kiri Di bawah Atau dimana Ada Instagram Ada Instagramnya Di sana Dan Ntar di Di Apa sih Sebutnya Di Deskripsi juga Kita Masukin ya Maaf Baru di Youtube Maaf Kita juga bakal Tampilin di deskripsi Tapi Dan juga Untuk temen-temen Kalau misalnya Pengen Kita Kita ngebahas Tentang apapun Langsung aja Komen aja Di kolom komentar Kalau ada waktunya Dan ada barangnya Mungkin kita bakal Langsung Review Dan kalau misalnya Ada yang mau Nyimpan barang Di meja ini Juga boleh 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 Pokoknya Barang apapun Jumlah kuat Penuh Maka di Instagram Kan banyak Kita simpan aja Di meja ini Cukup Sekian dari saya Jaki Dan Arief Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa selamat menikmati